Hai ngantri banget gudoknya Masya Allah tuh sini ada pemis di jalan apa nih di belakang Sama lioboro ada gudok bolindu Masya Allah yang antar-antar Di kuliner Indonesia Asing manis pedas Goyang lidah setiap saat Lahap, 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 lahap makannya Hey, hey, menyenangkan itu Makan-makan di sana, makan di sini Happy di sana Happy di sini Menikmati kuliner Indonesia Asing manis pedas Goyang lidah setiap saat Goyang lidah setiap saat Lahap, 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 lahap makannya Basta malioboro Makan-makan selamat menikmati 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 Kita diajak keliling 4 lokasi wisata Kemana aja lokasinya Ikuti terus ya Pak Misa ya Setelah 300 meter Anda akan sampai di tujuan Oke guys Oke pemisah kita lagi naik beca ya Tapi becanya sekarang lumayan unik Karena udah gak pakai Udah gak digowes lagi Karena udah pakai andaran bermotor ya Jadi lebih modern Lebih nyaman juga naiknya Ini kita mau keliling 4 tempat wisata Mulai dari pabrik bakia Kemudian kita ke pabrik batik Pembuatan batik dan Kemudian kita juga akan mampir ke Mana tadi? Kraton Jungsia Tadi ada 4 tempat ya Tempat kaos dagadu Jadi ikutin terus ya Kita lagi naik beca Posisinya sekarang Di depan kita itu siapa? Kita lewatin jalan ngasem Nah itu ada pabrik patok 25 Nah sini kali ya Ya kalau mungkin sekalian aja Ya kita sekarang harus Lebih terperse Jangan ngasih Ya ayo Nah ini langsung kita masuk ke toko bapia Ini juga sekalian pabriknya Ini sebelahnya ya Tapi sayang disini Tidak boleh meliput Tidak boleh kamera No kamera No foto Jadi setelah belanja Kita lanjut ke lokasi berikutnya Lokasi kedua Dan kita sampai di lokasi berikutnya Lokasi kedua wisata kita Rumah batik Tirtonoto Nah ini Kita mau cari-cari batik juga Buat kondangan Dan sekaligus buat Oleh-oleh pemirsa Ada galeri foto Pembuatan batik Teri mulai Tahun berapa nih ya Tiba-tiba kekerangannya Tiba-tiba kekotanya Ada ya Apa bulan Tiba-tiba kekotanya Terima kasih Terima kasih.